Presiden Joko Widodo akan memberikan bantuan sosial atau Bansos kepada masyarakat sebagai bentuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak. Bantuan ini akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima dengan anggaran mencapai 12,4 triliun rupiah. Kebijakan penyaluran Bansos ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi perso saya rapat terbatas bersama Presiden pada Senin 29 Agustus 2022 di Istana Negara Jakarta. Menkyo menegaskan keputusan memberikan Bansos ini merupakan bentuk keadilan bagi masyarakat tidak mampu sehingga subsidi bisa dirasakan oleh semua kalangan. Ini di dalam rangka untuk juga keadilan. Jadi tadi diputuskan bahwa Bansos terutama yang di bawah Burisma programnya akan dibagikan 20,65 juta kelompok penerima yang akan mendapatkan bantuan sosial sebesar 150 ribu x 4. Dalam hal ini akan dibayarkan oleh Burisma dua kali itu sebesar 12,4 triliun anggarannya. Itu kami sediakan dan akan segera dieksekusi oleh beliau. Selain Bansos, pemerintah juga akan memberikan bantuan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal 3,5 juta rupiah per bulan dengan total anggaran sebesar 9,6 triliun rupiah. Sri Mulyani memastikan seluruh bantuan ini segera disalurkan mulai pekan ini dan didistribusikan oleh Kementerian Sosial serta Kementerian Tenaga Kerja.